Bagi kembar erat kaitannya dengan kemiripan wajah, namun tidak semua pasangan kembar memiliki wajah yang serupa. Kondisi ini disebut kembar tidak identik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kembar identik atau tidak identik ditentukan oleh jumlah sel telur yang dibuahi oleh sel sperma dan proses pertumbuhannya di dalam rahim bunda. Kembar identik terbentuk dari pembelahan satu sel telur, sedangkan kembar tidak identik terbentuk dari dua sel telur. Kembar identik terjadi ketika satu sel sperma membuahi satu sel telur. Satu sel telur yang dibuahi tersebut kemudian membelah diri menjadi dua dan menghasilkan gen atau DNA yang sama. Keduanya akan tumbuh dan berkembang menjadi dua janin yang identik satu sama lain. Dikarenakan berasal dari satu sel telur yang sama, pasangan kembar identik selalu memiliki jenis kelamin yang sama, baik perempuan ataupun laki-laki. Wajah pasangan kembar identik pun terlihat sangat mirip dan mereka biasanya berbagi placenta yang sama di dalam rahim bunda. Kasus kembar tidak identik lebih banyak terjadi dibandingkan kembar identik. Kembar tidak identik atau kembar fraternal terjadi saat dua sel telur dibuahi oleh dua sel sperma. Masing-masing sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma yang berbeda tersebut akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim bunda. Pasangan kembar fraternal atau kembar non-identik ini tidak memiliki gen yang sama karena berasal dari dua sel telur yang berbeda. Sehingga dapat terlahir dengan jenis kelamin sama ataupun berbeda dan memiliki wajah yang biasanya berbeda pula. Di dalam rahim, kembar tidak identik juga memiliki placenta masing-masing. Sekitar satu dari 250 wanita berpeluang memiliki anak kembar. Ada beberapa faktor yang membuat bunda bisa hamil anak kembar. Di antaranya, usia bunda saat hamil, faktor keturunan, jumlah kehamilan sebelumnya, bentuan teknologi reproduksi, bentuk tubuh bunda saat hamil, dan lain-lain. Ibu hamil yang berusia 35-40 tahun menghasilkan hormon perangsang folikel lebih tinggi dibandingkan wanita yang berusia lebih muda. Hal ini membuat indung telur dapat menghasilkan lebih dari satu sel telur selama ovulasi. Jika ada dua sel telur yang dibuahi, peluang mengandung anak kembar tidak identik pun semakin tinggi. Studi menunjukkan bahwa bunda yang pernah hamil berpeluang memiliki anak kembar, terutama yang memiliki lebih dari 4 anak dan riwayat kehamilan kembar. Namun, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan keterkaitan antara jumlah kehamilan sebelumnya dan kelahiran janin kembar. Prosedur bayi tabung atau fertilisasi in vitro termasuk dalam teknologi reproduksi berbantuan. Prosedur ini dilakukan dengan menyuntikan satu atau lebih embryo ke dalam rahim, sehingga dapat meningkatkan peluang hamil anak kembar. Kembar tidak identik lebih umum dialami oleh bunda hamil yang memiliki postur tubuh tinggi besar dibandingkan yang berbadan kecil. Sejauh ini, belum diketahui dengan jelas kaitan antara tinggi badan bunda hamil dengan peluang hamil kembar. Namun, asupan nutrisi bunda hamil diduga dapat meningkatkan peluang kehamilan kembar. Resiko mengandung anak kembar, baik kembar identik ataupun kembar tidak identik tentu akan lebih besar. Oleh karena itu, jika bunda ingin memiliki anak kembar atau sedang mengandung anak kembar, konsultasikan dan periksakan kondisi kehamilan bunda secara rutin ke dokter kandungan. Terima kasih telah menonton!